Hampir setahun tak terdengar kabar kelanjutan kasus dugaan percakapan porno yang disangka dilakukan oleh Rizik Sihab dengan Firza Hussain. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setia Wasis, toh menyatakan proses hukum kasus tersebut masih berjalan. Pernyataan itu disampaikan saat Setia menghadiri pertemuan Humas Polri di Hotel Mercure, Surabaya, Senin Siang. Ia menyebut, kasus Rizik Sihab yang penyidikannya dihentikan hanyalah berkait dengan kasus pelecehan Pancasila yang ditangani oleh Polda Jawa Barat. Sementara itu kasus percakapan porno yang diduga dilakukan oleh Rizik Sihab dengan Firza Hussain saat ini masih diproses di Polda Metro Jaya. Seperti diketahui penyidik dari Polda Metro Jaya kesulitan melanjutkan proses hukum kasus percakapan porno ini karena Rizik Sihab masih berada di Arab Saudi. Polda Metro Jaya pun telah menetapkan Rizik Sihab dan Firza Hussain sebagai tersangka setelah percakapan porno yang dilakukan keduanya tersebar melalui situs baladacintarizik.com Yang di SP3 adalah kasus yang di Polda Jawa. Kasus yang pelecehan Pancasila. Dan saya ingatkan kembali bahwa SP3 itu adalah kewenangan penyidik. Secara independen penyidik yang menentukan apakah ini layak maju atau tidak. Itu jadi tidak ada perintah. Itu adalah penyidik yang bertambah. Sekarang di SP3, tapi nanti kalau ada bukti baru bisa dibangun. Untuk ya itu chat turno tetap jalan berarti. Salah? Jadi chat turno habibisik tetap jalan. Chat turno sampai saat ini masih jalan. Selamat menikmati.